Sampai videonya menyebar dimana-mana Maka kamu akan carikan pengacara Saya sedang tidak mengancam Ngerti enggak? Jadi ngomong sama dia Kalau kamu sampai nyebarin lagi setelah hari ini Tak cariin pengacara buat kamu Tapi kamu harus pulang ke Jember loh Ngerti? Jadi entar tak cariin pengacara Kalau memang dia masih mengancam saja Mumpung aku masih ada di Indonesia nih Dia maunya apa? Dia Ya terus dia kalau digini Kamu aku laporin Kalau kamu sudah Nama baik Terus laporin Kenapa dia takut sekarang telpon aku Kenapa dia takut? Dia kan bilang gak takut nih Kan dia bilang gak takut Iya Di Malaysianya sana aku bisa nyari orang loh Ntar fotonya tak sebari malah jadi masalah loh Dia gak takut nih Kamu ini kok gak takut Aku nanti Nanti aku nanti Di Malaysia Terus dia bilang Oh silahkan Kamu jangan Jangan nantang loh Kamu loh Anunya mati Udah permitnya mati Eh Apa Sisanya kamu udah mati Udah gak takut Katanya Miss Ya dia ngomong aja gak takut Tapi ntar giliran ada yang nyari Dia pasti takut Dia umur berapa sih? Umur 22 Umur 22 Makanya aku pengen ngomong sama dia dulu Kalau dia gak bisa ngomong kan Gak bisa ngomong juga gitu Kamu ada bukti-buktinya semua gak? Video-videonya semua gak? Terus dia berbicara ngancam itu Kamu rekam bisa gak? Jadi itu sebagai bukti Sekarang kamu telpon dia Kamu pancing dia Terus kamu rekam Apa yang dia katakan? Bisa gak? Halo? Dengar gak? Halo? Dengar Iya Jadi kalau dia ancam kamu Kamu coba Coba kenapa kamu Apa itu? Rekam video saya Kenapa kamu Kamu ancam Lagi terus kamu rekam Bisa gak? Bisa gak kamu rekam? Iya bisa Miss Jadi sekarang Jangan bermusuhan dulu Jangan ngomong Mancam-mancam dulu Ntar kalau dia Ngancam kamu Kan ini sebagai bukti Kan kalau lapor polisi Kan harus ada alat bukti Kamu nanya Kenapa kamu sebarin video-video saya Saya laporin kan polisi loh Dia bilang gak takut lah Apa Semuanya harus direkam Kan saya gak tahu Kamu berbicara benar Atau bohong Karena dia kan gak ngangkat telpon Benar gak? Sekarang cari buktinya dulu Direkam dulu semuanya Termasuk screenshot semuanya itu Terus Dia kirim berapa itu Harus kamu tulis Kronologinya seperti apa Karena polisi akan menanyakan Seperti itu Karena ngancem orang itu Bukan cuma ngancem Laporkan Ya laporkan Gak seperti itu Ngerti? Ngerti Miss Ada yang lain lagi? Tentang apa? Yang Yang dia posting Tentang ayah Ya iya dong Itu juga bukti Kamu harus buktikan itu juga loh Ya Oke Yaudah Oke Ini Saya ingin tahu Saya ingin memberitahukan kalian Jika kalian Berpacaran dengan siapapun Saya sudah ingatkan Baik di Indonesia Ataupun di luar negeri Jangan sesekali Tidak pakai baju Apalagi melakukan Sek dalam telepon Jadi Ini bukan sekedar Bercanda Apalagi Lagi-lagi ngirim uang Ini aja belum jadi Suaminya sudah Ngancam seperti ini Saya tidak tahu apa yang terjadi Seandainya dia adalah Sudah menjadi suami istri Apa yang akan terjadi KDRT bisa saja terjadi ya Kalau sudah seperti ini Jadi ini adalah Hati-hati Buat semua teman-teman Hati-hati Intinya adalah Hati-hati Karena kejahatan itu ada di mana-mana Kejahatan terjadi karena kita ada peluang Jadi Ya itu tadi Karena dia merasa bayar Kalau beli ayam Di jalanan aja Kalau sudah bayar Kan gak mungkin Uangnya diminta kembali Uangnya sudah dimakan Tapi ini terjadi ya Jadi buat teman-teman Berpikir secara logika Ini adik-adik saya Yang paling kecil-kecil ini Atau Bisa dibilang Anak saya Lebih berhati-hati Di dalam setiap tindakan ya Jadi Jangan Grusah-grusuh Pacaran Terus Awai Didol Jadi ini khusus Buat orang Jember Siapapun nih Jangan Jangan seperti itu ya Sayangnya Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup Dan terima kasih Bapak